Pesah buku berjudul Ramli Karya Kabak Umum PTPN3 Dr. Christian Orcat Perangin Angin secara resmi diluncurkan di Aula Bagian Umum PT Perkebunan Nusantara III Jumat lalu. Launching yang disertai dengan bedah buku ini juga terselenggara berkat kerjasama dengan Daily Art Community yakni komunitas yang sering mengadakan kegiatan diskusi bertema kebudayaan di kota Medan dengan menghadirkan dosen fisik Universitas Medan Area, Dadang Darmawan, didampingi sahat sima tupang dari tokoh jurnalis. Ini dulu aktivis yang ini, dia suka ganis yang ini, sampai dengan maizal juga. Buku ini bercerita tentang perjuangan seorang anak manusia bernama Ramli yang hanya tamatan SD berasal dari keluarga di generasi ketiga dari kulit kontrak dari Jawa yang hidup dengan penuh kekurangan. Namun penuh perjuangan meraih kesejahteraan hidup dengan rela menjadi pekerja kasar hingga menjadi pelayan direksi bertahun-tahun. Bahkan karena cara pelayanannya yang cukup mengesankan dan baik, Ramli bahkan tetap diminta untuk bekerja meski sudah memasuki masa pensiun. SIVP Supporting Business di PTPN 3 Persero, Tengku Rinel mengungkapkan kegembiraan dan apresiasinya kepada karyawannya dalam penulis dan editor yang telah berkarya dan memiliki kreativitas yang sangat baik dalam menunjang terciptanya gerakan literasi melek pengetahuan melalui tradisi menulis buku. Dr. Christian Orchard Peranginangin berharap dengan hadirnya buku berjudul Ramli ini bisa menjadi salah satu referensi bagi semua kalangan intelektual, pejabat, birokrat, mahasiswa, peneliti, seniman, budayawan, pengusaha, karyawan, dan pengajar serta siapa saja yang mencintai agar kehidupan lebih baik. Selamat dan sukseslah kepada peluncuran buku ini. Saya terima kasih kepada yang membuat, menciptakan buku untuk Ramli ini. Baru kali inilah ada, apa namanya, karyawan bawahan itu diberi kesan yang baik, sehingga dibuatkan buku itu saya sangat salut sekali. Ya, Ramli ini kan adalah sosok figur yang bagi saya istimewa gitu. Jadi kalau saya buat rumusan A sama dengan B, B sama dengan C, jika pemimpin adalah pelayan-pelayanan Ramli, maka otomatis pemimpin adalah Ramli. Nah, nilai-nilai itu yang ingin saya ganti. Orang banyak menulis tentang biografi orang-orang hebat, orang-orang yang kenal semuanya, tapi mungkin sangat jarang orang yang akhirnya menulis orang-orang kecil dan menurut saya itu lebih hebat daripada orang yang hebat itu. Jadi, apa namanya, menjadi motivasi buat saya pribadi dan saya tuliskan supaya nanti orang juga bisa menginspirasi setiap orang bahwa walaupun dia pelayan yang paling kecil sekalipun, dia tetap bisa memberikan nilai kepemimpinan yang diharapkan, khususnya buat PT PN3, BUMN, ataupun bangsa ini. Acara dipandu oleh moderator Raihan Lubis, yang merupakan penulis dan mantan wartawan di beberapa media nasional, yang disertai dengan pembacaan puisi oleh Dini Usman dengan judul Aku Bukan Karyawan, Karya Ayus Ren. Bagi yang ingin membaca dan memiliki buku ini, juga bisa menghubungi pihak penerbit melalui email penerbitsuarnadwipa.gmail.com. Dari Deli Serdang, Amiruddin, INews, Pelaporkan. Dari Deli Serdang, Amiruddin, INews, Pelaporkan.